pelacakan kepada yang bersangkutan karena kami ingin benar-benar yang bersangkutan itu hadir gitu ya walaupun sudah menyatakan akan hadir tapi berdasarkan pengalaman yang kebelakang-kebelakang itu tidak menepati janjinya kami coba untuk terus memantau dan setelah dilakukan penangkapan diperoleh dari komunikasi yang ada pada alat komunikasinya itu tidak akan menghadiri panggilan di hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar isi chat yang ada di ponsel milik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo KPK membeberkan alasan menjemput paksa SYL pada Kamis 12 Oktober 2023 malam Brikjan Asep Guntur selaku Dirdik sekaligus PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK menuturkan pihak mendapatkan informasi bahwa SYL akan mangkir dari pemeriksaan untuk itu KPK bergerak cepat untuk mengamankan Syahrul Yassin Limpo Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia